selamat menikmati sapi PO saya ini sapi PO sapi Bali saya ini berdasarkan dari sapi PO dengan sapi Bali menghasilkan sapi yang berbentuk warna putih sesuai dengan sapi PO cuman badannya dia berbentuk sapi Bali tanduknya ini tetap seperti PO warnanya putih ini suka dia saya tahu kan ini langkai daun singkong nanti dia mau nanti sini 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 nah ya guys sapi ini cara menjinakkan nya saat pulang seperti ini kita punya tangke daun singkong tadi habis saya kasih nangka cuma tidak saya video tadi mas bro ini 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 kulit-kulit nangka tadi itu udah habis dia nih nah habiskan mas bro ini datang juga ini yang ini sapi Bali ini sapi Bali tapi murni dia tapi dulunya ya jaga di blaster dengan banteng karena sapi Bali itu hasil dari keselengan banteng dan sapi jawa menghasilkan sapi Bali ini sini sini wah hujan ini mas bro hujan ternyata kewacanya ini ini mas bro sapi-sapi Bali sapi Bali ini yang lainnya pada istirahat di belas sana lagi tiduran semua nih mas bro nanti saya dekat ya ini saya masuk dalam pagar ini ini saya taruh dalam pagar ada istirahat itu mas bro yang lain nah daun sapi nah ini dia ini dia makan daun sawit makanya kalau sawit masih pendek kayak gini mas bro kalau masih 21 meter atau 2 meter dari tanah ini sapi ini bisa dibilang sama karena dia mau daun sawit tapi kalau sudah konting kayak gini remon aja mas bro jadi jangan angon di kebun sawit yang masih baru ditanam makanya kalau baru ditanam pasti habis daunnya nih lihat nah dia mau daun sawit dia dimakan sapi-sapi mas bro tapi kalau sudah tinggi nggak salah nggak apa-apa yang dibayakan kan kalau makan daun muda yang pupusnya itu mas bro kalau masih pendek jadi sawitnya akan kerdil makanya sapi ini juga jangan diangon di area perkebunan kelapa sawit yang masih kecil tapi kalau udah umur 4 tahun 5 tahun sudah bisa ini mas bro tetap ini saya di belakang sapi yang padai istrat ya mas bro ya ini kan 2 ekor induk-indukan kita lihat yang anak-anakannya masih di sebelah sana ya nah itu dia lagi bebaring ini jantan semuanya mas bro ini jantan umurnya sekitar 6 bulan 6 bulan 7 bulanan lah nah kalau ini kurang lebih 1 tahun setengahan lah mas bro kemudian yang lain wah pada bangun tadi pada ketika ada saya malah pada bangun tuh mas bro kita lihat jadi posisi yang dekat mas bro nah tai-tainya ini mas bro ini bisa jadi pupuk dari sawit jadi kotoran-kotoran sapi ini bisa jadi pupuk sawit jadi itu ya makanya saya katakan gunungan darah sapi itu double lah bro jadi bisa dipupuk pohon sawitnya dengan pupuk kotoran sudah dipupuk kencingnya juga kan dia kencing kemudian beraknya di kebun sawit ini ini sapi saya 13 ekor mas bro ya 13 ekor sapi cuma semuanya bukan punya saya saya 7 ekor kemudian bapak saya 6 ekor jadi jumlah sapinya adalah 13 ekor tuh milik saya 7 milik bapak 3 jadi saya melihara sapinya nggak sebanyak yang dulu-dulu ya mas bro sampai pernah 25 dulu tapi saya jual terus sekarang karena keperluan dan kebutuhan ekonomi enak dua pas kecantin seperti dan yang dul dengan Nah tu liat mas bro Sibuk makan daun sawit Mas bro Jadi makan daunnya Sawit Jadi ya Saya sangat suka betul dengan Daun sawit tadi Parah dia mas bro Kira saya mengganggu mas bro Ini sebenarnya Cina Kalau sering kepegang-pegang cuma ada kalahnya Dia juga marah Dia kepercayaan video Ini jantan baru masih Bahan istirahat Nah ini sabi putihnya Yang turunan Bali PO ini masih sibuk Narik-narik pohon sawit Ini mas bro Dimakan daunnya Kita video dari garak dekatnya mas bro Yang turunan Ya Nah itu dia Cara dia mengambil Daun lepas syaitnya dia Kembali lagi Ditarik dia masuk dulu Terus katinya Ditarik terus diinjak Dia biasanya proses mengambilnya Nah itu ya mas bro Cara mengambil daun lepas syaitnya Seperti itu dia Ditarik Nah lihat mas bro Prosesnya mengambil daun lepas syait Ditarik Kemudian diinjak nanti Nah ya caranya Nah kita lihat Sudah diinjak sama kakinya Kita langsung langkir ya Jadi Suka betul ya Jadi sabi-sabi Ini Sabi-sabi saya ini Sangat betul dengan daun lepas syait Yang lain itu pada makan terbut Nah disayanya mas bro Dia cara mengambil Daun lepas syaitnya Ditarik dia Diinjak Dan sana langsung makan Mendekat Coba saya digunakan Cara dekat yang lain Terima kasih telah menikmati Oke mas bro Sampai disini dulu Kita sambung di video selanjutnya Jangan lupa Like Subscribe Dan komentarnya Dan apabila ingin melihat Video-video terbaru saya Setiap upload berarti Klik tombol lonceng Jadi nanti setiap saya upload video terbaru Anda langsung dapat Pemberitahuan Dari Video-video di channel saya Oke makasih Atas semuanya sudah menonton Yang menonton terima kasih Yang sudah like dan subscribe Saya terima kasih bahwa Channel saya ini Berkembang Banyak yang nonton Kemudian banyak yang like Itu Para penonton semua Itu adalah Ikut membangun channel saya Saya ucapkan Banyak terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sukses Pertanakan Sapi Bali Liar Digembalakan di Perkebunan Kelapa Sawit Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya